di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 suara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Oke, kali ini ada building and place, ada bangunan dan juga lokasi, tempat. Nanti Soli-Soliha tinggal tebak ada lokasi apa di balik puzzle tersebut, oke? Nah, kita lihat yuk, ada puzzlenya seperti apa ya? Yuk, nah ada warna kuning, warna hijau, merah, ungu, biru. Nah, Kak Sari minta ke Soli-Soliha nih, jawab yang kompak, mau buka warna apa? Boleh dinyalain mikrofonnya ya? Umus, biru, 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 biru. Terima kasih. 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 nanti dia mandi nah ketemu para air disini tembusnya bisa ketemu disini lagi ya nah itu dia tuh bebeknya tuh berarti pagi mandi dulu mandi pak ya mandi cari makan cari makan nanti dia baru balik sampai kandang lagi sore makan lagi ya pak ya berarti kalau misalnya di gak dilepas bapak ngasih makannya sehari ya kali dong pak ya dua kali dua kali tapi karena dilepas cuma sekali bapak ngasih makan karena di lingkungannya dia udah sama makan kelihatan ya agak jauh mungkin dari kameranya pak dari handphonenya bisa di zoom jadi apakah dari handphone bisa di zoom gitu atau dari laptop bisa di scroll untuk dapetin zoomnya jangan lupa di gambar pojok paling bawah kanan disini itu ada kayak gerigi ade-ade semua dia emang di kandangnya pak ya ada sarang ada sarangnya jadinya gak akan bisa kehilangan pelur di luar jadi dia mau nelornya itu di kandangnya yang udah disiapin nah nelornya sendiri tuh ada jamnya gak sih pak apa emang bebas sih menurut kapan aja ya ukuran sih dari jam 5 5 sore eh 5 pagi 5 pagi baru dia ada telor dari hasil telornya sendiri itu dia dikawinkan dengan yang pejantan apa dia nelor sendiri apa nelor sendiri oh berarti ditampak dibuahi oleh jantan si betina bebek ini tetap bisa nelor tapi eh hasil telor yang dibuahi sama yang tidak dibuahi beda gak sih pak beda beda jadi kalau yang dibuahi oleh pejantan sama yang menelor sendiri eh mandiri eh hasil intensitas persentase menepasnya itu lebih kecil yang tanpa dibuahi iya gitu jadi ya yaudah karena yang untuk dijual ya dijual jadinya gak perlu dibuahi oleh pejantan cukup cukup dengan dia mandiri dia berkelur ada telurnya dijual apa ya nah dijualnya sendiri ini berapa apa per butir ya pak per butirnya dua setengah dua ribu lima ratus satu butir nah satu hari ini dari 30 bebek berapa-berapa butir sehari ya kalau amaren sih memang semua bertelur ya sekarang udah memang satu cuacanya dingin agak menurun cuman harus paruhnya oh sehari satu bebek satu telur atau bisa berapa telur satu telur sehari satu bebek satu telur jadi kalau 30 bebek 30 telur banyak ya iya banget nih nah dari telurnya sendiri ini dijualnya kemana pak ya kalau udah ada telurnya banyak yang pesan yang buat obat kebang jamu pada datang ke rumah yang buat obat katanya apa konsumsi itu kan loran ayam ya kemana-mana beda harganya kalau bebek kan mahal 2.500 tapi ya kalau memang ada yang konsumsi telur ayam yang omeganya tinggi itu gak bisa lebih lebih bisa meningkatkan kekebalan tubuh tapi lebih bagus lagi memang di bebek nih karena bentuk beda bebek sama ayam itu agak-agak lebih besar terus kuning telurnya itu lebih merah dan kandungan proteinnya itu lebih tinggi nah untuk kandungannya apa aja nanti Kak Sari akan menjelaskan nih karena yang lebih paham nih nanti untuk secara penis apa namanya by datanya oke nah ini lokasinya ini apa empangnya pada sini ya punya orang pada sini ya sayang banget ya kalau gak dipakai kalau misalnya ini banyak menghasilkan banget di sini oke nah dari biasa bebek nih ada yang sakit nih pak obatnya apa pak kalau saya sih alami alami itu apa capung capung iya capung di apa ya pak ya disuapin aja masukin capung-capung yang terbang-terbang gitu oh gitu kemarin ada yang sakit berlekor udah baik lagi kalau men lama juga ya jadi ini bapak semua sudah beli jadi apa dari kecil beli jadi aja sayang jadi karena untuk hitung-hitungan makannya juga lumayan makanya dengan beli yang jadi gak usah lama-lama tinggal nunggu hari aja dia kawin itu lagi kawin itu oh ya aja tentu yang hitam bukan itu yang merah itu yang perempuan juga itu yang ikut oh yang merah yang mandi yang merah itu yang uber oh itu yang merah itu oke nah untuk dari hasil bebek yang produktif telur 7 bulan nih pak itu berapa bulan dia bisa masih bisa produksi untuk telur ya pak ya satu kalau memang dia cukup makan ya selama 3 bulan normal 3 bulan normal itu terus 3 bulan cuacanya mengizinkan kalau sekarang mesin hujan dingin dia memang menurun jadi faktor juga menaruh juga nih kalau cuacanya terus jadinya agak menurun untuk hasil telurnya tapi kalau cuacanya cukup mendukung kayak ada panas dia lebih banyak untuk hasilnya nah dari bebek yang gak produktif yang gini itu bapak tetap dipelihara atau ya kadang ntar kalau udah gak bertelur hasilnya kita jual ke jagal berarti kalau udah lewati masa produksi telur gak udah berhenti itu dijual ke pedaging gitu ya nah apa namanya dari apa bentuk yang terlihat nih dari bebek yang sudah tidak produksi itu apa ya badannya bagus bulunya cukup itu bulunya kayak yang lagi mandi kan bagus yang bertelur ya kalau yang udah kita bulunya yang rontok udah gak nelok oh yang udah rontok udah gak bisa nelok lagi apalagi yang bisa kelihatan yang gak bisa produksi lagi ya kurang lebih selama mabung istilahnya 15 2 minggu 20 hari udah mulai lagi telur yang penting cukup makan ini informasinya saya langsung nih kita ada di pertanakan bebek apa rais nah kalau adek yang mau beli telur langsung nih bebek yang apa namanya yang alami nih yang makannya alami bisa ke parais nih parais ada nomor telefonnya gak nih pak kalau mau mesen nih pengarren gak ada ada nah nanti kakak kasih alamatnya ya untuk lokasinya itu ada di Ciseeng alamatnya pak alamatnya pak alamatnya pak di mana ya kampungnya Cibogo kampung Cibogo desanya Cibentang desa Cibentang kecamatannya Ciseeng kecamatan Ciseeng RT1 RT1 RW05 RW05 nomor rumahnya nomor 1 nomor 1 nah pokoknya gak jauh dari jalan pikir jalan itu ada oh ada pantelcom itu ada ini doma atau alamat ya alfa kalau gak salah nanti ya pokoknya yang tadi di video tadi itu yang berkali itu nah itu kalau mau beli langsung bebek yang natural pakannya ini disini gila nama ya gampang kalau ada di rumah pak ya ada di rumah terus nih orangnya gitu kalau memang bukan orang hasil orang sini mesinanya dimana bilangin aja dari kawai mana para 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 nah dari ujung Ciseeng sampai sini tahu para 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 oke mungkin itu dari kawai yang ada di apa di lokasi peternakan bebek telur karena ini yang lumayan banyak disini kalau yang banyak lagi memang jauh ada di brebes tempatnya memang jadi gak mungkin kakak wayu harus ke brebes dulu jadinya kita nyari lokasi yang bisa menjangkau untuk memberikan informasi secara detail tentang peternakan bebek jadi ada-ada semuanya yang punya hobi apapun itu tetap dikembangkan dan nanti insyaallah itu menjadi satu sumber perhasilan juga sebagai ilmu untuk bukan nanti kekelap untuk dewasanan oke dari kawai cukup sekian terima kasih atas perhatiannya dan apa namanya perhatiannya dan kita langsung ke kak sari sebelumnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kawai dan para is mohon dimaafkan sebesar-besarnya dari kawai cukup sekian kita langsung ke kak sari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kak wahyu dan juga para is sudah aja kita buat jalan-jalan ke peternakan bebek petelur yang ada di daerah ciseeng bogor nah adik soli-soliha tadi kan kita lihat kamera 360-nya versi di share screen ke zoom memang kelihatannya kurang bagus ya tapi nanti kalau misalnya soli-soliha mau lihat ulang dengan tampilannya yang lebih bagus dan juga full kelihatannya ada bebeknya nanti bisa lihat di youtubenya dudindo di dudindo tour travel nanti soli-soliha bisa lihat tayangannya ulang dan juga tayangan soli-soliha lagi zoom hari ini oke nah setelah ini kita mau ngapain sih ada yang tau gak nih kita setelah ini mau ngapain coba mana suaranya masih semangat gak masih semangat oke deh nah kasari mau ajak soli-soliha untuk praktek membuat telur asin nah tapi ada apa aja sih bahan-bahannya nah nanti di pas kasari ajak soli-soliha untuk bikin tapi soli-soliha mau tanya nih atau ada yang merasa kesulitan mau tanya ke kasari boleh raise hand terlebih dahulu ya nanti nanti akan dipin sama kekak admin dari dudindo nanti jadi jangan sungkan untuk jadi jangan sungkan untuk bertanya ya jangan kasari aku mau tanya kasari aku mau tanya nanti suara kasari gak kedengeran sama soli-soliha jadi kalau mau tanya boleh raise hand terlebih dahulu ya supaya suara kasari tetap jelas oke oke deh sekarang kasari mau kasih tau nih ada apa aja sih barang-barangnya atau alat-alatnya nah soli-soliha boleh perhatikan ke kamera yang kecil kasari ya nih disini ada telur bebek yang sudah jadi menjadi telur asin jadi yang ada di dalam ika ini yang ada labelnya ini adalah telur asin yang sudah siap untuk di konsumsi ya jangan di asinin lagi nanti karena ini sudah jadi nanti bisa langsung dimakan nah kalau misalnya telur yang satu yang ada di luar itu adalah telur bebek yang masih mentah yang akan kita gunakan untuk membuat telur asin jangan ketuker ya nah nanti yang ini jangan sampai pecah jangan sampai terjatuh atau terlalu ditekan nanti bisa rotak bisa pecah nanti tidak bisa digunakan oke jadi yang ini jangan sampai pecah ya terus kita terus ada apa lagi Kak Sari nah disini ada tiga jenis bubuk-bubukan nih yang ada di dalam plastik dari yang pertama ada yang warnanya merah atau ke orange ini adalah bubuk ini adalah bubuk batak ya ini adalah bubuk batak nanti kita gunakan ya terus ada yang kasar nah ini adalah garam nah ini adalah yang paling penting nih nanti supaya telur bebeknya jadi telur asin terus ada lagi yang bubuknya warna abu-abu halus ini adalah ada yang tahu gak ini apa nih ini biasanya dipakai untuk umi atau bunda atau mama untuk cuci piring tapi sekarang udah jarang karena sudah ada sabun ya sekarang abu gosok ini akan kita gunakan menjadi bahan untuk membuat telur asin jadi ini namanya abu gosok ya soli-soli terus abda apa lagi Kak Sari soli-soli siapkan wadah atau mangkuk yang ada isi airnya oke dan juga ada sendok jangan sampai ada yang ketinggalan ya nah selain tadi ada wadah yang ada isi airnya soli-soli juga siapkan wadah kosong jangan terlalu besar kecil saja tidak apa-apa yang penting cukup untuk satu telur oke ada yang mau bertanya tidak nih sebelum Kak Sari mulai untuk praktek ada yang mau tanya boleh angkat tangan ya boleh raise hand dulu siapa yang mau tanya oke ada siapa ya di pertama ada Pak Sari lihat ya oke ada Amar Amar boleh di pin keliat kakak admin ya supaya kelihatan Amarnya mana nih mana nih Amar Amar mana ya Amar ya oke Amar ada yang mau ditanyakan tidak Amar Halo Amar oke sudah ada Amar di samping Kak Sari nah Amar mau tanya apa pastinya buat apa yang mana Amar yang mana apa yang apa yang digunakan apa yang digunakan kertasnya buat apa kertas yang mana coba Kak Sari boleh lihat tidak kertas punya Amar coba Kak Sari pengen lihat nah kertasnya untuk apa ya nah gini kertasnya boleh ditaruh di atas meja nanti supaya pas lagi kegiatan atau lagi praktek bahan-bahannya tidak menempel di meja jadi mejanya tidak kotor ya jadi mejanya boleh dialasin pakai kertas pakai koran atau pakai kain lap supaya mejanya tidak kotor oke gimana nih ada lagi gak nih yang mau bertanya ada lagi yang mau bertanya Amar sudah cukup pertanyaannya oke kalau ada yang mau bertanya lagi boleh raise hand ya angkat tangan terlebih dahulu ya oke kalau misalnya belum ada yang mau bertanya nanti mungkin di tengah-tengah ada yang mau tanya silahkan boleh raise hand dulu ya tapi harus semuanya harus matikan dulu mikrofonnya supaya suara Kak Sari bisa kedengeran dengan jelas oke nah satu lagi deh Kak Sari kasih untuk Naila Naila ada yang mau ditanyakan nanya ini ini apa ini mana Naila oleh Kak Sari ya yang mana Naila boleh lihat ke kamera ada bubuk-bubukan yang di dalam plastik terpisah ada tiga jenis betul ya ada tiga jenis ya nih yang pertama ada yang warnanya orange itu adalah serbuk batu batal merah yang warnanya orange yang dipegang Naila itu adalah serbuk batu batal merah nanti akan kita pakai terus ada yang plastiknya agak besar terus halus nah itu adalah serbuk dari abu gosok nah terus ada lagi satu nah satu lagi yang kasar ini adalah garam ini adalah garam kasar ya yang kalau dipegang itu apa ya kasar besar-besar itu adalah garam kasar yang kayak gini jadi ada tiga jenis nah tiga jenis ini akan kita pakai semua ya beda-beda warnanya oke deh gimana Naila sudah ini apa namanya sudah sesuai jawaban kasari sudah kejawab ya oke deh Naila sudah tanya nah untuk adik-adik yang lain yang punya pertanyaan lain nanti boleh ditanyakan di di pertengahan atau di akhir ketika kita praktek ya sekarang kita mulai aja yuk prakteknya perhatian nih untuk soli-soliha semuanya telur bebek yang masih mentah itu yang masih kotor coba kasih lihat ke kamera telur bebek yang masih mentah kasari pengen lihat oke yang ada yang di plastik ada yang di dalam plastik ya itu memang kondisinya ada yang sedikit kotor nah untuk soli-soliha karena telurnya masih mentah harus pegangnya hati-hati jangan sampai terjatuh jangan sampai kebanting nanti kalau jatuh bisa pecah nanti tidak jadi deh kita prakteknya nah dipegangnya juga jangan terlalu keras jangan terlalu digenggam tapi biasa aja kayak gini nah karena ini kondisi telur bebeknya masih mentah jadi jangan sampai soli-soliha ini ya jangan sampai terjatuh deh pokoknya nah kan karena kondisinya kotor kita cuci dulu nah kita mau cuci di baskom yang tadi ada airnya nih nah soli-soliha boleh keluarkan telur bebek yang masih mentah kita cuci di dalam air supaya kotorannya hilang oke bisa ya keluarkannya pelan-pelan saja ya oke jangan takut kotor nanti setelah kegiatan cuci tangan ya jadi jangan ada yang jijik jangan ada yang gelik karena nanti kita bikinnya bareng-bareng dapat hasilnya sama hasilnya serupa jadi nanti kalau kotor kita bisa cuci tangan setelah kegiatan ya nah gimana dibersihinnya pelan-pelan jangan terlalu ditekan ya yang penting kotorannya hilang nih sama nih kayak punya kasari kasari tadi kondisi telurnya nih ada bercak-bercak kotor sekarang kasari sudah bersihkan ya sudah dibersihkan ya kalau sudah dibersihkan boleh kasih lihat ke kamera nih kasari pengen lihat telurnya sudah bersih belum ya oke jangan pakai telur yang ada di sini ya kalau telur yang ada di sini ini sudah matang ya jadi kalau yang ada di sini bisa langsung untuk dikonsumsi atau dimakan nanti ketika di akhir kegiatan mau makan sama Umi sama Abi boleh ya berbagi jadi soli-soliha pakai telurnya yang ada di luar dari mika yang ini ya boleh disimpan dulu telur bebek yang sudah jadi atau jadi telur asin ya nah kalau misalnya sudah sudah dicuci air yang ada di dalam baskomnya boleh dipinggirin dulu dan telurnya kan kondisinya basah ya kalian letakkan saja di atas meja tapi jangan yang di pinggir supaya tidak jatuh ya ditaruh di tempat yang aman jangan sampai gelinding nah diletakkan saja dulu sekarang soli-soliha ambil wadah yang kecil atau wadah yang tidak ada airnya oke oke deh sudah diambil nih semuanya wadahnya sekarang soli-soliha boleh buka bubuk yang warnanya orange atau bubuk dari batu batak dibuka nah kalau sudah dibuka ditaruh di wadah yang tadi dituang saja semuanya ya nah karena plastiknya itu pakai staples ya adik-adik ya hati-hati bukannya kalau misalnya kesulitan boleh minta bantuan Umi atau Abi yang ada di rumah ya atau minta bantuan kakak enggak apa-apa nah ini dituang ke wadahnya ya untuk batu bata merahnya nah habis itu apa lagi Kak Sari habis itu kita buka plastik yang isinya abu gosok ya kita buka plastik yang isinya abu gosok atau yang serbuknya itu halus bukanya hati-hati ingat karena ada staplesnya ya atau pakai gunting saja nah dituang semuanya ke dalam wadah jadi enggak perlu disisakan ya soli-soli oke plastiknya juga jangan dibuang sembarangan disimpan ya disimpan dulu baru nanti dibuang ke tempat sampah nah kalau misalnya sudah dituang tadi sudah ada batu bata merah ada abu gosok sekarang garam garamnya juga dibuka semuanya dimasukkan ke dalam wadah kalau misalnya adik-adik tidak terlalu suka asin boleh garamnya enggak semua setengah aja silakan tapi kalau misalnya pengennya telurnya rasanya asin sekali boleh semuanya dituang nah ini sudah dicampur tiga bubuk ya tadi pertama ada batu bata merah ada abu gosok dan juga ada garam kalau sudah boleh pakai air yang tadi boleh boleh pakai yang bersih ya kalau misalnya sudah diambil airnya boleh diisinya pakai sendok ya boleh tiga sendok nanti diisi tiga sendok makan dulu jangan terlalu penuh ya nanti diaduk pakai tangan aja jangan ada yang takut kotor nah ini kan kelihatannya masih kering yang punya kasari boleh ditambahin air lagi dua sendok ngaduknya sendiri ya jangan minta bantuan bunda umi abi ayah jadi tangannya nggak apa-apa kotor nanti cuci tangan aduknya sendiri pakai tangan saja biar rata semuanya oke nah adik-adik sebelum kita kasih nih ke telur bebeknya ada yang mau ditanyakan dulu nggak nih kalau ada yang mau tanya boleh rice hand ya nah kalau misalnya tadi bubuknya masih sedikit kering nih kasari gimana kalau bubuknya masih kering boleh ditambahin lagi airnya sampai bubuknya ini seperti pasta ya nih seperti pasta sedikit berair tapi jangan terlalu banjir jadi kayak pasta ya kayak bubur gitu nih airnya tidak terlalu banyak secukupnya secukupnya tapi teksturnya seperti pasta gini ya nah ini yang punya kasari cukup seperti ini airnya tidak kurang dan juga tidak lebih oke ini ada siapa nih di sebelah kasari boleh di fullscreen dulu kalian biar kasari kelihatan nih ada siapa nih oke ada mariam mariam ada yang mau ditanyakan tidak mariam kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan tapi kalau tidak ada boleh ini ya dada dada ke kamera ada siapa nih di samping kasari ada putri putri mau tanya apa ada atau ada yang kesulitan putri wah ini dibantu sama ayah kayaknya ya wah hebat hebat nih tapi kalau masih bisa melakukannya sendiri boleh dilakukan sendiri ya kalau kesulitan baru boleh minta bantuan oke deh semuanya hebat nih soli-soli nah ini kasari kan sudah jadi bubuknya sudah jadi satu sudah rata juga terus diapain kasari sekarang boleh ambil telur yang tadi kita cuci sekarang dibaluri dengan bubuk yang sudah dicampur ditutup bagian telurnya ya kalau misalnya adonannya sudah jadi langsung dibaluri ke telurnya oke nah ini diusahakan jangan terlalu banyak airnya nanti garamnya tidak terlalu terasa jadi kurang rasa asinnya nah oke ini harus semuanya tertutup ya di semua sisi nah gak apa-apa kotor tangannya sama tukasari juga kotor warnanya kayak coklat coklat nih nah ini dibaluri ke semua bagian ditutup di sedikit agak ditekan tapi jangan terlalu ditekan ya nah ini punya kasari udah ketutup nih sama balurannya gimana adik-adik bisa tidak bahan tadi bubuk-bubuknya tercampur dengan baik gak nih coba kasari pengen lihat kayaknya nih ada siapa nih ada siapa ya coba boleh nih dipin kali ya biar kasari bisa lihat nih satu-satu ada siapa ya kasari pengen lihat ini ustazahnya ada yang ikutan gak nih ustazah bikin telur asin oke ini ada yang raisen ada kenzi kakak kakak kalau udah diapain kenapa kalau udah diapain kakasari pengen lihat dulu punya kenzi sudah ditutup belum sama ininya tadi jangan sampai ada yang tutup ya wah punya kenzi bagus nih kalau sudah kan diwadah kalau sudah selesai sudah terbaluri semua bagian telurnya di wadah yang tadi ada airnya ya airnya sedikit dibuang airnya sedikit dibuang lalu telur yang tadi letakkan di dalam wadah yang tadi kita buat nyampurin bubuknya tapi airnya sedikit dibuang dulu jadi tidak banjir jadi ada di sini nih jadi punya kasari juga ada di dalam wadah yang tadi tapi airnya sudah kasari buang supaya tidak terlalu banjir wadahnya gimana bisa ada lagi gak nih yang mau tanya kasari makailah kasari ada ustazah anisa juga bikin kasari ustazah anisa membuat ustazah yang lain buat gak nih nanti nyusul menyusul yang penting tahu ya ustazah ya ternyata gampang membuat telur asin ustazah buat berapa nih telur asin makailah juga udah selesai mikailah kelas berapa mikailah mikailah pg kak sari mikailah pg mikailah mau tanya makailah pak boleh dada dada mikailah coba kasari pengen lihat mikailah yang mana ya mikailah nyalakan nyalakan miknya sayang wah udah jadi lucu ya dia pakai makailah jelasin lagi makailah iku mak ya warnanya merah wah gimana udah jadi belum telur asin ya ada siapa lagi nih ada yang pakai topi safe wah semuanya ternyata antusias untuk membuat telur asin ya hebat hebat nih siapa lagi yang mau nunjukin telur asin siapa lagi yang mau nunjukin sudah jadi belum ya nih kalau punya kak sari sudah jadi nih tinggal diletakkan aja deh di dalam wadah letakkan aja di dalam wadahnya jangan diutak atik lagi ya jangan dipegang pegang lagi kalau sudah jadi sudah tertutupi telurnya sama bahan-bahan yang tadi kita campur sudah rata terus diapain lagi kak sari didiemin aja di dalam wadah yang tadi ya tapi jangan lupa sedikit air dibuang supaya di dalam tidak banjir nah ini ada siapa nih ada Aisyah Aisyah ada yang mau ditanyakan tidak atau Aisyah mau kasih lihat kak sari telur asinnya sudah jadi belum ya sudah kasih lihat kak sudah angkat kak mana nih Aisyah halo Aisyah halo pak angkat kak semangat semangat ternyata Aisyah membuat sendiri loh hebat sudah jadi oke Aisyah sudah jadi nih soli-solihah yang lain sudah jadi lagi kak jadi telur asinnya ya labi mana labi boleh labi dadah-dadah ke kak sari biar kak sari bisa lihat halo labi wala labi sudah selesai juga sudah jadi tangannya masih coklat gak apa-apa ya karena anak hebat berani kotor nanti cuci tangan setelah ini ya oke labi sudah selesai telurnya kalau misalnya sudah selesai telurnya dibaluri boleh disimpan di dalam wadah ya jadi supaya nanti tidak jatuh tidak mudah terbanting harus ditaruh ke dalam wadah nanti kita simpan oke ada siapa lagi nih ada Raisya Raisya halo Raisya boleh dadah-dadah kak sari halo sudah jadi belum kalau sudah jadi boleh angkat jempolnya Raisya Raisya sudah jadi belum wadahnya besar kayaknya Raisya nanti mau buat banyak udah jadi ternyata Raisya mau tanya enggak kakak sari ada yang mau ditanyakan tidak Raisya telur ayam bisa enggak jadi telur asin pertanyaan dari Raisya bagus nih telur ayam bisa enggak kak sari dibikin telur asin nih kak sari mau kasih tahu ke adik-adik semuanya telur ayam bisa dibuat jadi telur asin tapi rasanya enak pakai telur bebek kalau telur ayam itu dibuat teplok enak tapi kalau dibuat jadi telur asin rasanya kurang enak makanya kalau telur bebek itu eh telur asin identik dengan telur bebek yang telurnya berwarna biru bukan coklat nah ada lagi enggak mau bertanya makasih ya Raisya tadi bertanya oke ada Muhammad wah Muhammad mau tanya apa atau mau kasih lihat kakak sari telur asin sudah jadi mana ada Muhammad ini boleh dimakan kapan yang mana yang boleh dimakan oke gini ada Muhammad tadi tanya telurnya boleh dimakan kapan nah telur yang soli-soliha buat hari ini yang tadi dibakar yang dicuci itu harus disimpan dulu namanya di fermentasi atau di garamisasi itu kurang lebih 14 hari ya tidak boleh dipecahin tidak boleh dimasak selama 14 hari kenapa harus 14 hari kak sari supaya garamnya itu meresap ke dalam telur jadi nanti baru deh namanya telur asin nah disimpannya dimana kak sari disimpannya di suhu ruang jangan di kulkas jangan di magic kom ya jangan di apa lagi ya jangan di oven disimpannya di suhu ruang saja di atas meja di dalam lemari makan boleh selama 14 hari terus habis itu langsung bisa dimakan gak kak sari enggak bisa harus dicuci dulu terus harus direbus selama satu jam boleh direbus atau boleh di kukus kalau sudah direbus sudah di kukus baru bisa untuk dimakan ya jadi tidak boleh jadi nih yang tadi kita bikin nih tidak boleh dibuka selama 14 hari ingat ya berapa hari berapa hari oke selama 14 hari tidak boleh dibuka tidak boleh dibersihkan tidak boleh dimasak kalau sudah 14 hari baru dibersihkan dan dimasak tapi kalau udah gak sabar pengen cobain telur asin rasanya apa sih soli-soliha boleh buka yang ini yang ada di dalam mika yang ada labelnya telur asin gaida itu bisa langsung dimakan bisa langsung dikonsumsi bisa pakai nasi dimakannya atau dimakannya telurnya aja itu juga bisa nanti rasain gimana sih rasanya telur asin gaida apakah rasanya asin banget atau asinnya biasa aja nanti cobain bareng sama umi sama abi sama ayah bunda mama papa boleh berbagi dipotong potong yang penting bukan telur yang tadi yang dipotong telurnya yang dipotong yang sudah matang yang ada di dalam mika nanti bisa langsung dimakan setelah kegiatan kalau yang ini harus ditunggu selama 14 hari ingat ya 14 hari nanti minta bantuan bunda bunda umi mama tolong disimpan selama 14 hari tidak boleh dibuka-buka tidak boleh dimasak supaya nanti bisa merasakan bagaimana telur asin buatan sendiri di rumah oke oke ada lagi yang mau bertanya siapa banyak yang ternyata kak sari pilih dulu ya oke ada shoki mana shoki boleh dada kak sari halo shoki halo wah shoki mau bertanya oh mau nunjukin telur sudah jadi ya shoki wah kayaknya bagus nih punya shoki ingat ya shoki jangan dimakan dulu ya yang dimakan yang ada di dalam mika aja ya oke yang ini ditunggu dulu berapa hari shoki 14 hari hebat pintar tapi jangan ini ya jangan lupa setelah 14 hari harus dibersihkan dulu dimasak baru dimakan oke ada lagi gak nih yang mau tanya atau mau tunjukin telurnya sudah jadi ini kak sari ada siapa ya kak sari lihat dulu ya oke ada zahra halo zahra oke zahra mau tanya apa oh zahra mau kasih lihat telurnya wah bagus bagus ternyata ya ternyata buatannya rapih tidak ada yang bolong bolong ternyata hebat hebat ya oke deh zahra ada yang mau ditanyain gak ke kak sari kalau gak ada yang mau ditanyain boleh Oke ada siapa lagi nih ya Oke ada Kiana Halo Kiana Hai Kiana ada yang mau ditanyain gak Oh mau kasih liat telurnya juga nih Kak Asari liat semua telurnya bagus-bagus nih Padat-padat ya Gak ada yang bolong-bolong Oke nih Kiana Kiana ada yang mau ditanyain gak ke Kak Asari Kiana mau tanya gak Kalau misalnya Kiana mau tanya Eh kalau gak mau tanya boleh dada-dada Kalau misalnya Kiana mau Kiana gak ada pertanyaan boleh dada-dada Kalau ada pertanyaan boleh mikrofonnya dinyalain Telur asinnya boleh enggak dimakan Telur asinnya boleh enggak dimakan? Boleh Wah, tuh Kiana sudah potong Boleh dicobain, jangan lupa baca doa sebelum makan Ismela Oke, coba Kiana, gimana rasanya? Pulitnya jangan dimakan ya Kiana ya, telurnya saja Coba, Kak Sari pengen lihat Asin Asin? Iya dong, kan telur asin namanya Rasanya enak? Enak enggak? Biar enak dan tidak terlalu asin Boleh dicampur pakai nasi Supaya kenyang Oke, yang lain kalau misalnya mau Alif, mau tanya Ustazah Alif Dari Ketu Zaid Ada siapa, Ustazah? Alif, Alif Ayo, Alif Silahkan ditanyakan Alif, Kak Sari Ah, Alif mau tanya apa? Halo Harga telurnya berapa? Kenapa, Alif? Harga telurnya berapa? Apa yang kerasa ya? Tidak, telurnya berapa, Ustazah? Telurnya berapa? Harga telurnya berapa? Oh, harga telurnya Harga telurnya Ya, Kak Sari Harga telurnya berapa, Kak Sari? Kalau telur bebek yang masih mentah Biasanya kalau di pasar Dijualnya 4.000 per butir ya Satu telur yang masih mentah Harganya 4.000 Tapi kalau sudah jadi telur asin Harganya berbeda Nah, Kak Sari juga punya info nih Ke Soli Soliha, ke Ustazah, ke Umi Abi yang ada di rumah Kalau, nih kan ada labelnya ya Telur asin, gaida Di labelnya itu, di bagian bawahnya itu ada Tokopedia, ada Bukalapak, Instagram, Shopee Nah, itu nanti Soli Soliha Atau Umi, Abi, Ustazah Mau cobain yang lebih banyak lagi Mau beli di telur asin, gaida Tinggal hubungi salah satu online shop Dari telur asin, gaida Ya, di sana harganya bersahabat Untuk telur asinnya tidak mahal Dan lokasinya ada di Cibinong Tidak ada di Berbes Tidak ada di Jawa Tengah Jadi, ga jauh-jauh Adanya di Cibinong nih Jadi, kalau misalnya mau beli Tinggal hubungi aja Boleh di Tokopedia Atau nih, ada nomor telponnya nih ternyata Ada nomor WhatsAppnya Umi, Abi, Ustazah Kalau mau beli, boleh Telepon, boleh WhatsApp, boleh SMS Ya Nah, nanti Kak Sari punya info nih Kak Sari telat nih Kayaknya kasih info ke Soli-Soli Nah, Kak Sari Pengen telur yang tadi kalian buat Nih Yang tadi dibalurin bubuk Itu kalian foto Boleh foto telurnya saja Atau foto bareng Selfie Atau boleh fotonya sama Umi Sama Abi didampingi Boleh terus Kalian upload Ke Instagram Tapi kan Soli-Soliha Ga punya Instagram Kak Sari Boleh pakai Instagramnya Umi, Abi, Kakak Atau orang dewasa Yang ada di rumah Nanti Kak Sari Tapi jangan lupa ya Nanti setelah upload Ke Instagramnya Di tag ke Dudindo Lalu kirim juga Ke Ustazahnya ya Kak Sari ya Wah, iya betul Supaya ada Kenang-kenangan ya Ustazah ya Betul Betul Jangan lupa Karena apa Kalau misalnya Dikirim ke Instagram Kak Sari Kak Sari punya hadiah Loh untuk Soli-Soliha Siapa yang mau hadiah? Kak Sari punya hadiah Yaitu E-Voucher Buat jalan-jalan Buat bermain Siapa yang mau jalan-jalan? Wah, yang mau jalan-jalan Angkat tangannya Nah, di atas Kak Sari Ke belakangan Ini ada E-Voucher Potongan harga Sebanyak 15% Untuk Soli-Soliha Bermain ke Hobi Adventure Park Adanya di Pondok Indah Jadi kalau Soli-Soliha Mau bermain ke sana Terus Ternyata Potongan Karena ikut kegiatan Sama Kak Sari Itu nanti Secara otomatis Soli-Soliha Ketika main ke sana Harganya Akan dipotong Sebanyak 15% Tapi gimana caranya Kak Sari Supaya mereka tahu Kalau Kita nih Adalah Peserta Dudindo Soli-Soliha Tinggal tunjukin aja deh Foto yang tadi Yang sudah diambil Boleh foto Atau boleh video ya Kasih lihat ke Ticketing Atau resepsionis Yang ada di Hobi Nanti akan Dipotong langsung 15% Enak ya Jalan-Jalan Jalan-Jalan Ada potongan Harga Lebih irit Terus Kasari mau kasih info Ke Umi Abi Orang tua Yang ada di rumah Nanti Soli-Soli-Soliha Berikutannya kegiatan Sama Kak Sari Dan Dudindo Nah Soli-Soliha Nanti akan dapat E-Sertifikat Tapi E-Sertifikat Bisa didapatkan Kalau Soli-Soliha Membuka Link LKS Yang ada di chatroom Nanti Di LKS tersebut Tidak perlu Jawab apapun Hanya isi Nama lengkap Anaknya Dan juga Isi email Yang aktif Untuk Ustazah Mungkin nanti Bisa membantu Menginformasikan Kembali Untuk LKS-nya Hanya diisi Nama Lengkap Dan juga Alamat email Yang aktif Supaya Nanti Tim dari Dudindo Akan mengirimkan E-Sertifikat Langsung Ke email Yang tertera Di LKS tersebut Ya Oke D Kalau Ustazah Bingung Atau kurang jelas Informasi dari Kak Sari Boleh nanti Ditanyakan kembali Melalui Whatsapp Nanti akan dikirimkan Linknya Ulang ya Biar nanti Lebih jelas lagi Oke Ada yang mau tanya lagi Enggak nih Ada nih Kak Sari Di kolom chat Ada yang tanya Umur bebek Bertelur Berapa lama Dan Disimpan telurnya Dimana Oke Telur bebek Bertelurnya Berapa lama Dan Disimpannya Dimana Nah Kalau misalnya Bebek Bertelur Ketika usia Mereka Itu Kurang lebih Berapa tahun Ya Kurang lebih Bebek itu Bisa bertelur Ketika usianya Dua tahun Nah Terus Bebeknya Telurnya Nanti disimpannya Berapa lama Sampai jadi Anak Gitu ya Nah Kalau ayam Biasanya 21 hari Sudah bisa Bertelur Kalau misalnya Bebek Berapa lama Kak Sari Sama saja Seperti ayam 21 hari Nanti Dieremin Sama Induknya Tapi kalau bebek Beda sama ayam Kalau ayam Mengerami Kalau bebek Enggak Bebek Biasanya Ditinggal Tapi kita Sebab Bebek Telur itu Harus disimpan Di tempat Yang hangat Biasanya Di inkubator Yang ada Lampunya Nah Nanti 21 hari Kemudian Telurnya Akan menetas Jadi Anak Bebek Bunyi bebek Dimana Ada yang Tahu Nggak Ada yang Tahu Kenapa Bebek Suka Berenang Oke Ada lagi Yang tanya Ternyata Di chat Ada siapa Yang tanya Di chat Ada Maria Maria Kak Sari Telur bebek Yang tadi Kita Buat Sumpannya Berapa Lama Supaya Menjadi Telur Asin Disumpannya Selama 14 Di suhu Ruang Lalu Ketika Sudah 14 Hari Harus Dicuci Dibersihkan Baru Nanti Dimasak Direbus Atau Dikukus Oke Mariam Oke Ada lagi Raisa nih Raisa Tanya Nah Oke Raisa Tanya Kak Kalau misalnya Telur yang Tadi retak Masih bisa Enggak Jadi telur Asin Nah Kalau misalnya Telur Retaknya Itu Masih retak Halus Tidak Apa Apa Yang penting Enggak Pecah Tapi Kalau misalnya Retaknya Sudah Bikin Telurnya Bocor Sudah Bikin Telur Yang Ada Di Dalamnya Itu Keluar Itu Kalau Bisa Diganti Saja Karena Nanti Akan Gagal Tapi Kalau Retaknya Retak Halus Kayak Masih Bisa Enggak Ada Yang Bocor Itu Masih Bisa Ditunggu Selama 14 Hari Ya Oke Aisyah Oke Ada Siapa Nih Di chatroom Ada siapa Nih Oke Ada Mariam Lagi nih Mariam Tanya Di chatroom Kasari Telur Bebek Yang Sudah Jadi Telur Asin Disimpan Berapa Lama Atau Bagusnya Berapa Lama Nah Biasanya Kalau Telur Bebek Yang Sudah Diasinkan Atau Sudah 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 Berapa Lama Kasari Bagusnya Satu Minggu Sampai Dua Minggu Ya Jangan Terlalu Lama Disimpan Kenapa Kalau Misalnya Terlalu Lama Disimpan Kasari Nanti Kandungannya Berkurang Dan Rasanya Kurang Enak Jadi Kalau Misalnya Telur Asin Kan Sudah Jadi Telur Asin Boleh Langsung Dikonsumsi Tapi Walaupun Telur Asin Ini Banyak Manfaatnya Terus Stoknya Banyak Di rumah Stok Telur Asin Banyak Ada Sepuluh Misalnya Tapi Soli Tidak Boleh Makan Telur Asin Banyak Banyak Walaupun Tadi Gizinya Banyak Nah Sehari Hanya Boleh Satu Butir Kenapa Sehari Bolehnya Cuma Satu Butir Karena Telur Asin Ini Mengandung Kolesterol Yang Tinggi Jadi Kalau Misalnya Ada Umi Abi Punya Kolesterol Makan Telur Asin Jangan Terlalu Banyak Umi Abi Ustazah Juga Kalau Misalnya Mau Konsumsi Ingat Jangan Banyak Banyak Satu Butir Satu Hari Ada Gibran Baik Ada Gibran Gibran Tanya IG Dudindo Oke Gibran Dan Soli Soli Yang Lain Nama IG Dudindo Ada Nih Di Bawakasari Ada Nama IG Ada Nama Youtube IG Di At Dudindo Dottur Travel Kalau Youtubenya Dudindo Tour Travel Nanti Di Youtubenya Boleh Subscribe Ditonton Kegiatan Hari Ini Jadi Bisa Ditonton Ulang Bisa Lihat Wajah Wajah Cantik Yang Ganteng Ustazah Juga Bisa Nonton Ulang Terus Ada Siaran Ulang Yang Tadi Di Petenakan Bebek Petelur Jadi Gambarnya Bisa Diputar Putar Karena Kalau Tadi Di Share Screen Itu Kalau Di Share Screen Itu Kan Tadi Gambarnya Kurang Bagus Tapi Kalau Mau Lihat Yang Lebih Bagus Bisa Diputer Putar Kameranya Bisa Di Scroll Nanti Boleh Lihat Di Youtube Dudindo 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 Tur Travel Oke Karena Semuanya Sudah Bisa Membuat Telur Asin Sendiri Nanti Mau Tambah Bikin Lagi Mau Bikin 2 Bikin 5 Bikin 10 Boleh Jadi Nanti Kalau Misalnya Sudah Tahu Bisa Bikin Sendiri Di rumah Tidak Perlu Beli Lagi Di Pasar Oke Nah Soli Soli Sudah Selesai Kegiatan Barang Sama Kasari Dan Dudindo Hingga Akhir Terima Kasih Untuk Semuanya Sudah Sangat Antusias Sudah Sangat Semangat Mengikuti Kegiatan Sama Kasari Kasari Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Ustazah Yang Memfasilitasi Soli Soli Untuk Ikutan Kegiatan Barang Sama Dudindo Dan Kasari Juga Tidak Lupa Untuk Terima Kasih Untuk Umi Abi Ayah Bunda Yang Mendampingi Soli Soli Di Rumah Sehingga Lancar Kegiatannya Sampai Akhir Soli Sali Hapun Mengikutinya Dengan Baik Kasari Dan Tim Dudindo Minta Maaf Apabila Masih Banyak Kekurangan Dari Kami Khususnya Kasari Mohon Maaf Semoga Dibukakan Pintu Maaf Yang Semoga Nanti Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kegiatan Yang Lain Amin Oke Mungkin Akan Ada Sambutan Terakhir Atau Doa Penutup Dari Ustazah Rahma Ya Ustazah Rahma Dipersilakan Masya Allah Yuk Say thank you Dulu Sama Kasari Ya Bilang Syukran Kasari Syukran Kasari Alhamdulillah Gimana Happy Nggak Happy Dulu Ya Kita Tunggu Dua minggu Lagi Telur asinnya Mateng Ya Oke Dan Kalau sudah Dua minggu Nanti Difoto Kemudian Kirim Ke Ustazahnya Ya Ustazah Mau lihat Telur asinnya Berhasil Atau Tidak Ya Oke Nah Iya Nanti Setelah ini Kita foto Ada Empat Slide Ya Jadi Satu Satu Slidenya Nanti Tunggu Ababa Dari Ustazah Oke Kita Foto Ya Kita Foto Dulu Satu Slide Yang Pertama Sampai Telur Asinnya Ditunjukin Ke Kamera Sayang Telur asinnya Dilihat Slide Pertama Satu Dua Tiga Kasih Kasih Telur asinnya Mana Belum Tahan 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 Dulu Slide Pertama Senyum Mana Senyumnya Ya Masya Allah Masih Senyum Lagi ya Telur asinnya Jangan lupa Dilihatkan Ke kamera Ya Supaya Bisa Difoto Tahan Satu Dua Tiga Sma Yeay Good job Masya Allah Sali Saliha Ya Oke Sudah cukup Acara Kita Pada Hari ini Alhamdulillah Udah bisa ya Udah tahu kan Cara Membuat Telur asin Mudah Tadi Kata Kasari Ya Nah Sekarang Karena Sudah selesai Buat telur asinnya Alhamdulillah Acara kita Sudah selesai Kita tutup ya Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Anta Astagfiru Kawa Atubu Ilahi Jangan Lupa Foto Nanti Telur asinnya Sampai 14 hari Oke 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 See you tomorrow Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Ilahi Jangan Sali Sampai 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 Bye Kasari juga Pamit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Thank you Kasari See you next time Bye 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 Gibran, Ayesha, Marisa, Jokra, Ayud, Ayud, Ayudi, Sasa, Moro, Hota, Jokra, Ayesha, Ardhan, 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 Kenzo, Bye-bye Kenzo, Gibran Bye, Zuladi Bye, Zuladi Si막ra, Sio later Dai Sahra Baiklah, Zuladi, Bardi Rahwa, Baiklah, Riri Riri Bye, Rida Bye, Alis Amar Bye, Amar tiếng- parti Keren ase Nah, Jazakumullah Khairan Seru sekali Niusada Damar Masya Allah, habis ini TK Awil dan juga telur asin Masya Allah Jadi pengusaha Telur asin ya Ya, Insya Allah Ya Mana Zubay Coba lihat Zubay 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 Nanti telur aslinya dijual ya jual ke Abi sama Umi oke boleh teman-teman yuk Juna Alif boleh live ya tunggu 14 hari ya baik kemudian oke boleh live sayang live dulu ya tadi maksudnya kan kalau maksudnya gak enak kalau foto ditunggu jam 1 jam 1 ya semuanya kita live ya karena ini bukan room kita yuk mari kita keluar thank you Dudindo ses ya sehat selalu iya amin masya Allah live ya